Baik, setelah kita membahas tentang kecepatan pusat masa dan momentum linier pusat masa, saatnya kita membahas tentang persamaan gerak sistem banyak partikel. Nah, dari persamaan gerak sistem banyak partikel ini, kita akan membahas tentang gaya ya. Jadi, kita akan sudah mempelajari posisi pusat masa, kecepatan pusat masa, dan momentum linier pusat masa. Partikel, sistem banyak partikel atau sistem kontinu yang kita tinjau, itu dia bergerak sehingga dia mempunyai kecepatan pusat masa dan mempunyai momentum linier pusat masa. Nah, sekarang kita akan membahas penyebab dari sistem banyak partikel atau benda kontinu itu bergerak itu apa? Jadi, penyebabnya sistem yang kita tinjau bergerak itu apa? Nah, penyebab sistem bergerak itu karena adanya gaya. Jadi, ini kan yang tadi kita tinjau posisinya di RCM, kecepatannya adalah VCM, kemudian momentumnya adalah P. Nah, sekarang kita akan membahas penyebabnya. Kok dia bisa bergerak itu karena apa sih? Oh, dia bergerak karena adanya gaya. Nah, gaya sendiri sebelum kita masuk ke tinjauan, kita bahas gaya itu kan ada dua. Mungkin ini sudah dibahas di fisika dasar ya. Gaya itu ada gaya internal dan ada gaya eksternal. Nah, gaya internal itu berarti gaya yang berasal dari dalam sistem. Jadi, gaya internal itu gaya yang berasal dari dalam sistem. Sedangkan gaya eksternal itu berarti gaya yang berasal dari luar sistem. Contohnya apa? Contohnya, saya mendorong penghapus. Saya misalnya ini, gerak-gerak ini penghapusnya kan? Saya dorong ke sana, saya tarik ke sini, dorong-tarik, dorong-tarik. Yang menyebabkan penghapus ini bergerak itu karena saya mendorong dan menarik. Berarti, gaya yang bekerja pada penghapus ini berupa gaya eksternal. Apa gaya eksternalnya? Gaya eksternalnya berupa tadi dorongan dan tarikan. Jadi, ini bisa dibilang seperti gaya kontak gitu ya. Jadi, ini dorongan seperti dorongan, tarikan gitu ya. Kemudian, selain itu seperti gaya hambat, udara, dan gaya gesek. Itu juga termasuk gaya eksternal. Ini berarti di sini ya. Orang tarikan ya. Dan lain-lain ya. Seperti gaya gesek dan lain-lain gitu. Kemudian, ada juga yang namanya gaya internal. Gaya internal itu contohnya apa? Gaya internal ya seperti gaya gravitasi ya. Kemudian, gaya kolom ya. Gaya kolom. Gaya elektromagnetik. Itu ya, itu dia termasuk dalam gaya internal. Bisa juga, dorongan tarikan ini juga berupa gaya internal itu juga bisa. Jadi, misalnya begini. Sistem, misalnya saya ini ya. Jadi, saya mendorong dan menarik penghapus. Yang menjadi sistem adalah penghapus. Berarti kan saya ini kan bukan sistem. Saya ini adalah lingkungan. Nah, berarti saya, berarti sistemnya yang kita tunjuk itu kan penghapus. Berarti penghapus, gaya yang bekerja pada penghapus itu berupa gaya tarikan dan dorongan itu termasuk dalam gaya eksternal. Nah, sekarang misalnya saya ya. Saya ini adalah sistem. Kemudian saya, saya itu mendorong diri saya sendiri. Begini. Mendorong diri saya sendiri. Atau misalnya menarik diri saya sendiri. Nah, gaya tarikan dan gaya dorongan yang dilakukan oleh saya terhadap diri saya sendiri. Ini juga, ini bukan termasuk gaya eksternal, tetapi gaya internal. Karena apa? Karena gayanya dilakukan oleh sistemnya sendiri. Jadi, saya mendorong diri saya sendiri dan saya menarik diri saya sendiri. Meskipun sama-sama tarikan dan dorongan, tetapi karena yang melakukannya itu adalah sistem, Ini namanya gaya internal. Saya yakin Anda-anda semua itu sudah paham ya, gaya internal dan gaya eksternal ya. Pokoknya kalau yang berasal dari sistem, dari dalam sistem itu berarti internal. Kalau dari luar sistem itu berarti gesek. Gaya eksternal, contohnya adalah gaya gesek. Jadi, ini dorongan tarikan ini bisa internal, bisa eksternal ya. Tergantung dari konteksnya. Nah, kemudian gaya internal itu biasanya termasuk ya, terkait dengan gaya konservatif. Nah, saya ingat ya gaya konservatif. Apa gaya konservatif? Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi, gaya internal, ini gaya internal atau gaya eksternal. Gaya internal itu terkait dengan gaya konservatif. Nah, sedangkan yang gaya eksternal itu biasanya terkait dengan gaya non-konservatif. Oke, gaya konservatif itu definisinya apa ya? Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu tidak bergantung pada lintasan. Tetapi, bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, nanti gaya konservatif ini juga kaitannya dengan momentumnya, momentum liniannya itu nanti dia konservatif. Jadi, momentum terkait dengan kestarian momentum. Jadi, kita sudah paham ya, yang melibatkan dina tersebut bergerak adalah gaya internal dan gaya eksternal. Sekarang kita akan meninjau sistem banyak partikel. Sistem banyak partikel. Misalnya, partikelnya ada partikel pertama, posisinya adalah RI, R1. Partikel pertama posisinya R1. Dia bergerak karena adanya gaya eksternal R1. Kemudian, disini ada partikel kedua, posisinya adalah R2. Dia bergerak karena adanya gaya eksternal R2. Kemudian, misalnya sampai partikel ke I. Di sini ada partikel ke I, posisinya adalah RI. Dia bergerak karena adanya gaya eksternal R2. Sekarang kita kembali lagi ke partikel yang pertama. Partikel yang pertama, dengan posisi M1, dia bergerak karena adanya gaya eksternal F1. Ternyata, gaya yang bekerja pada partikel pertama itu tidak hanya gaya eksternal F1, tetapi juga ada gaya internal dari dalam sistem. Ini yang berarti sistemnya itu kan semua partikel yang ada di sini ya. Ternyata, partikel pertama itu juga mengalami gaya yang mengalami bekerja. Partikel pertama itu juga mengalami pergerakan karena adanya gaya yang bekerja pada partikel pertama yang disebabkan oleh partikel kedua. Jadi, ini ada F2. Jadi, partikel yang pertama itu bergerak karena adanya gaya eksternal berupa F1. Selain itu, ternyata partikel pertama itu juga mengalami gaya internal. Gaya internalnya itu disebabkan oleh partikel kedua. Misalnya ya, disebabkan oleh partikel kedua. Jadi, F21 itu maknanya adalah gaya yang disebabkan oleh partikel kedua yang bekerja pada partikel pertama. Dan gaya internal ini tidak cuma satu. Ternyata, semua partikel itu juga punya gaya internal. Misalnya ya, ini kan partikel kedua, ini partikel ketiga. Partikel pertama itu juga mengalami gaya yang disebabkan oleh partikel kedua, yang disebabkan oleh partikel ketiga, yang disebabkan oleh partikel keempat, dan juga yang disebabkan oleh partikel kei. Jadi, partikel pertama itu bergeraknya itu tidak cuma gaya eksternal F1, tetapi juga ada gaya internal. Ada F21, ada F31, ada F41, sampai FI1. Begitu pula untuk partikel kedua itu dia bergerak. Jadi, dia bergerak itu juga disebabkan oleh gaya eksternal berupa F2. Dan, gaya internalnya itu adalah F32, F32, F42, sampai dengan FI2. Jadi, ini partikel yang kedua, itu dia juga bergerak, tidak hanya karena ada gaya eksternal F2, tetapi juga ada gaya yang disebabkan oleh M1, jadi nanti di sini, yang disebabkan oleh partikel ketiga, yang disebabkan oleh partikel keempat, kelima, sampai dengan partikel kei. Jelas? Jadi, satu partikel itu dia bisa bergerak karena adanya gaya internal dan gaya eksternal. Jadi, di sini kita sepakati ya, gaya eksternal, F eksternal, itu kita tuliskan sebagai FI. Kemudian, gaya internal, kita tuliskan sebagai FI. C, I. Partikel, gaya yang akan dibatuhkan oleh partikel C. Oh, ini kebalik ini ya. Kalau yang di buku itu, penurusannya dibalik. Sorry, ini saya balik saja ya. Biar sama. Biar sama yang seperti di buku. Ini berarti 1, 3, 1, 4. 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, Ini berarti 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, Itu adalah gaya yang bekerja pada partikel ke I yang disebabkan oleh partikel ke G. Ini ya. Jadi, saya ulang lagi. Jadi, kita meninjau sistem banyak partikel. Kemudian, misalnya partikel yang pertama, penyebab dari partikel pertama itu bergerak karena ada gaya yang bekerja pada partikel pertama, yaitu gaya eksternal dan gaya internal. Gaya eksternalnya itu adalah F1, gaya internalnya adalah F12, F13, F14, F1I. F12 itu berarti maknanya, gaya yang bekerja pada partikel pertama yang disebabkan oleh partikel kedua. F13, gaya yang bekerja pada partikel pertama yang disebabkan oleh partikel ketiga. Dan seterusnya. Begitu pula untuk partikel yang kedua. Partikel kedua itu juga bergerak karena ada gaya eksternal dan internal. Eksternalnya adalah F2. Internalnya itu karena ada F21, F23, F24 sampai dengan F2I. Jadi, di sini F21 itu adalah gaya yang bekerja pada partikel kedua yang disebabkan oleh partikel pertama. Gaya yang bekerja pada partikel kedua yang disebabkan oleh partikel ketiga dan seterusnya. Dan ini nanti kita simbolkan ya. F eksternal itu adalah I. Kemudian, F internal itu adalah FIJ. Dengan FIJ itu adalah gaya yang bekerja pada partikel ke I yang disebabkan oleh partikel ke C. Yang disebabkan oleh partikel ke C. Jadi, kalau misalnya kita menuliskan hukum Newton. Ya, hukum Newton yang kedua. Sigma. Kalau hukum yang kedua itu kan. Sigma M itu sama dengan M kalikan A ya. Nah, sekarang. Untuk sistem banyak partikel. Ya. Untuk sistem banyak partikel. Berarti sigma F. F-nya itu kan berarti ada dua. Ada internal dan gaya eksternal. Ya. Jadi, ada internal dan eksternal. Jadi, di sini ada F internal ditambah dengan F eksternal. Sama dengan M. A-nya, kecepatannya, kita bisa tuliskan sebagai R double dot. Kita tuliskan sebagai R double dot. Ini M-I-R-I. Ya. Ini F eksternal. Nah, F internal itu kita bisa tuliskan FI ditambah sigma. Ini yang kita jumlahkan J-nya ya. J dari satu sama dengan N. R IJ sama dengan R I R double dot I. Atau bisa kita tuliskan sebagai VI dot. P itu kan M kalikan V ya. Kalau V-nya itu kita tuliskan terhadap T. Berarti VI dot. Simbol dot ini kan sudah kita dapatkan di mekanik S1. Jadi, hukum Newton yang kedua. Kalau kita gunakan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M kalikan A. Atau sigma F sama dengan M R double dot. Atau P dot. Untuk sistem banyak partikel, berarti F internal ditambah dengan F eksternal itu sama dengan M I R I double dot. Jadi, F I ditambah sigma. Ini kan, ini kan masih utuh. Jadi, ini kalau misalnya 1 berarti kan F1, F1 ya. Kalau misalnya I-nya sama dengan 2, itu kan F2, F2. 2-nya kan, I-nya kan tidak berjalan ya. F-nya kan, I-nya tidak berjalan. Yang berjalan itu adalah J-nya. J-nya kan berjalan 1, 3, 4 sama dengan I. Jadi, yang berjalan itu adalah J-nya. Jadi, sigma C dari 1 sampai dengan N yang dijumlakan itu hanya J-nya. I-nya itu tidak. P-I dot. Kemudian, dari sini. Berarti ini kan nanti ada, kalau kita jumlahkan ya. I, I, D, 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 I. Ini sama dengan 1. Kan ini F1, F12, F13, F14. I-nya tidak berjalan untuk partikel ke I. Nah, sekarang kalau misalnya I-nya itu kita jumlahkan, berarti kan yang kita tinjau. Ini kan rumus untuk satu partikel ya. Ini bisa dibilang rumus untuk satu partikel. I-nya sama dengan berapa gitu ya? I-nya sama dengan 1, Kak? Atau partikel yang kedua, Kak? Atau partikel yang ketiga. Ini rumus untuk satu partikel. Nah, rumus untuk banyak partikel. Rumus untuk satu partikel. Ini rumus untuk banyak partikel. Berarti kita jumlahkan terhadap I dan terhadap C-nya. Berarti di sini FI ditambah sigma I, sigma J, FIJ. Itu sama dengan sigma I, PI. Jelas ya, kalau di sini kan tidak dijumlahkan I-nya. Di sini dijumlahkan. Nah, di sini juga ada sigma I-nya. Nah, untuk rumus banyak partikel, berarti I-nya juga dijumlahkan. Nah, ini FI, FIJ, PI. Berarti nanti suatu saat, I-nya kan sama-sama berjalan dari 1 sampai dengan N. J-nya itu kan juga sama, berjalan dari 1 sampai dengan N. Berarti nanti suatu saat, kita bisa temukan F-nya itu sama. I-nya misalnya 1, J-nya juga 1. F1-1. Berarti F1-1 ini maknanya apa? Gaya internal yang disebabkan oleh partikel pertama, bekerja pada partikel pertama. Jadi, gaya yang bekerja pada dirinya sendiri. Nah, ini jumlahnya adalah 0. Jadi, F1-1, atau bisa dibilang, ketika I-nya itu sama dengan J, berarti FII itu sama dengan 0. Nah, untuk yang I-nya selain C, I-nya tidak sama dengan C, itu bagaimana? Sudah jelas ya, gaya yang disebabkan oleh partikel pertama, jadi gaya yang bekerja pada partikel pertama, yang disebabkan oleh partikel pertama. Kalau secara faktor itu kan cuma di pusatnya dia sendiri, berarti dari 0 ya. Jadi, FII itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menganalisa satu persatu. Ini ada dua suku ya. Oke, ada dua suku. Ada dua suku. Suku pertama dan suku yang kedua. Suku yang pertama itu yang disebabkan oleh gaya internal. Yang kedua itu karena eksternal. Nah, kita akan menganalisa yang ini. Suku yang kedua. Suku yang kedua. Suku yang kedua, sigma I dari 1 sampai dengan N sigma I dari 1 sampai dengan C F I C Ada dua kemungkinan. Ketika I-nya itu sama dengan C dan ketika I-nya itu tidak sama dengan C. Ketika I-nya sama dengan C, berarti kita bisa teruskan FII atau sama dengan F C C ini sama dengan 0. Ini apa? Artinya apa? Gaya yang bekerja Gaya yang bekerja pada partikel ke I disebabkan oleh partikel ke I juga. Gaya yang bekerja pada dirinya sendiri. Itu sama dengan 0. Oke. Nah, ini untuk kasus yang I-nya sama dengan C. Contohnya apa? Misalnya F11. Ya, kemudian F22. F33. Ini untuk kasus yang I-nya sama dengan 0. Ini untuk kasus yang I-nya sama dengan 0. F44. Dan lain-lain. Saya rasa tidak ada yang bingung ya kalau untuk menjabarkan sigma ini. Atau masih ada yang bingung? Kalau misalnya dijabarkan ya. Kalau dijabarkan, itu misalnya kita jumlahkan terhadap ini terlebih dahulu ya. F32 itu kan berarti kan F1. Nah, ini kan bisa F11 ditambah F12 ditambah F13 sampai sekian ditambah F21 ditambah F22 ditambah F23 sekian ditambah F31 ditambah F32 ditambah F32 ditambah F33 sekian ditambah F32 ditambah F33. Ini kan berarti kan I-nya itu sama dengan J, I-nya sama dengan J, I-nya sama dengan J, ini nilainya 0, ini nilainya 0, ini nilainya juga 0, ini juga 0. Nah, sekarang kita mau nyari tahu F12 berapa, F13 berapa. Berarti kan ini untuk kasus yang I-nya itu tidak sama dengan J. Nah, untuk F yang tidak sama dengan J, mohon maaf ya, ini karena sambil sama anak, yang F, I-nya tidak sama dengan J. Jadi, ini F, misalnya ini partikel ke I, ini ada partikel ke I, maaf ya, ini partikel ke C, F, C, I, F, I, C. F, C, I, F, C, I, ini partikel, ini M-I, ini M-C. Ini ada F, I, C, ini M-I, ini kita misalnya ada partikel I, ada partikel C. Partikel I, itu dia mengalami gaya yang disebabkan oleh partikel C, berarti kan ala gayanya, partikel I mengalami gaya yang disebabkan oleh partikel C, berarti ini F, I, C. Nah, sedangkan partikel C, itu juga mengalami gaya yang disebabkan oleh partikel I, berarti di sini ada F, C, I. F, C, I adalah gaya yang bekerja pada partikel C yang disebabkan oleh partikel I. F, I, C adalah gaya yang disebabkan oleh partikel C yang bekerja pada partikel I. Nah, kira-kira kalau misalnya kan alanya seperti ini, itu berarti kita bisa simpulkan bahwa F, I, C, R, F, C, I. Berarti ini F, I, C, R, F, C, R, 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 1, arahnya itu berkebalikan kalau besarnya kan sama ya besarnya sama, tetapi besarnya sama besarnya FI, C itu sama dengan besarnya F, C, E jadi ini besarnya sama tetapi dia berlawanan arah kalau misalnya berlawanan arah, berarti ini kalau ditambahkan juga hasilnya 0 berarti dari sini kesimpulannya F, I, I itu sama sama dengan 0 kemudian F, I, C ditambah dengan F, C ini juga sama dengan 0 berarti total semuanya ini kan semuanya kan ada pasangannya F, 23, F, 32, nanti ada pasangannya semua, berarti hasilnya semuanya 0 nah, dari sini berarti kesimpulannya gaya yang disebabkan gerakan yang disebabkan oleh gaya eksternal, itu result resultannya sama dengan 0 gayanya ada, tetapi resultannya sama dengan 0 jadi resultannya itu sama dengan 0 berarti gerakan yang dialami oleh benda itu hanya disebabkan oleh gaya internal saja oh ini maaf ini, ini internal ini eksternal gue kebalik ini eksternal ini internal ini eksternal ini internal jadi kesimpulannya ini karena 0 sigma I F, I itu sama dengan sigma I P, I dot atau ini bisa kita tuliskan sigma I F, I itu sama dengan M A C, M ini bersama leanedung kemudian selamat menikmati